Sebelum Android muncul, sebelum iPhone jadi gaya hidup, ada satu sistem operasi yang diam-diam jadi raja di jutaan, bahkan miliaran ponsel. Namanya bukan Android, bukan juga iOS. Tapi, Symbian, buat kamu yang pernah pakai HP Nokia jadul, ada kemungkinan besar kamu pernah pakai sistem operasi Symbian, tanpa kamu sadari. Waktu itu Symbian udah kayak dewa, dipakai di mana-mana. Tapi sekarang, namanya aja mungkin udah asing di telinga para genzi. Kok bisa? Gimana ceritanya sistem operasi yang dulu paling canggih? Bisa tenggelam dan menghilang? Di video ini, kita bakal bahas tuntas. Dari lahirnya Symbian, masa kejayaannya, sampai kejatuhannya yang tragis. Sudah siap? Yuk kita mulai! Sebelum Symbian jadi rajanya OS Handphone, ada satu perusahaan kecil asal Inggris yang diam-diam jadi pelopor teknologi mobile, yaitu Psyon, didirikan tahun 1980. Psyon awalnya bikin software buat komputer rumah. Tapi mereka mulai dikenal dunia gara-gara satu hal, yaitu PDA. PDA itu singkatan dari Personal Digital Assistant. Bentuknya kayak kalkulator gede. Bisa dipakai buat nyatet jadwal, nulis catetan, sampai ngatur kontak. Intinya, semacam smartphone, tapi tanpa fitur nelpon. Di tahun 1984, Psyon ngerilis Psyon Organiser, salah satu PDA komersial pertama di dunia. Tapi yang benar-benar bikin keberakan adalah seri-seri selanjutnya seperti Science Series 3, pada 19, 91, dan Series 5. Pada 1997, Nah, supaya PDA ini bisa jalan, Psyon bikin sistem operasi sendiri, yang disebut EPOC. Nama ini bukan singkatan resmi, tapi diambil dari kata EPOC, artinya era atau zaman. Karena mereka memang pingin bikin era baru komputasi genggam. Buat perangkat zaman dulu, yang RAM-nya cuma beberapa ratus kilobitem, ini pencapaian yang luar biasa. EPOS dibangun dengan bahasa pemprograman Assembler dan C++, dan bisa menjalankan aplikasi seperti pengolah kata. Spreadsheet, Kalender, dan semacamnya. Versi-versi awalnya disebut EPOC 16, karena pakai arsitektur 16-bit. Tapi mulai dari Series 5, mereka pakai versi baru, yaitu EPOC 32. Ini yang nantinya jadi fondasi Symbian OS. Waktu itu, ponsel mulai berkembang. Nokia, Ericsson, dan Motorola sadar. Karena ke depannya, HP nggak cukup cuma buat nelfons. Harus bisa lebih. Harus pintar. Lalu di tahun 1998, mereka patungan dengan passion, dan bikin perusahaan gabungan bernama Symbian LTD. Misinya membawa EPOC ke level selanjutnya. Jadi sistem operasi smartphone sesungguhnya. Setelah Symbian LTD resmi berdiri tahun 1998, proyek besar pun dimulai. Tujuannya jelas. Bikin sistem operasi smartphone paling canggih di zamannya. Dan itu bukan sekadar ambisi, mereka berhasil. Symbian OS pertama kali dipakai secara nyata tahun 2000, lewat ponsel Ericsson R380. Ini HP pertama yang benar-benar bisa dibilang smartphone. Tapi bentuknya masih aneh. Layar monochrome, keypad dilipat, dan belum bisa install aplikasi sesuka hati. Tapi perkembangan cepat banget. Nokia ngeluarin Nokia 920 Communicator. Ponsel lipat, dengan keyboard penuh dan layar warna. HP ini pakai Symbian OS Series 80. Mulai deh tampilannya kayak komputer mini. Nah, dari sinilah Symbian mulai pecah jadi banyak versi. Tergantung antar muka dan vendor yang pakai. Agak ribet, tapi ini dia garis besarnya. Pertama, S60 Nokia. Inilah versi paling populer. Dipakai di Nokia 6600, N70, N73, N95, dan ratusan model lain. Series N60 itu kayak wajah Symbian yang paling dikenal banyak orang. Kedua, UIQ Sony Ericsson and Motorola. Versi Symbian dengan touchscreen dan stylus. Tampilannya lebih futuristik. Dipakai di seri P dari Sony Ericsson. Kayak P800, dan P990. Ketiga, Series 80, dan Series 90. Series 80 dipakai di Communicator, buat pengguna bisnis. Sementara Series 90, adalah ambisi Nokia yang gagal. Cuman sempat muncul di Nokia, 7710 yang malah nggak laku. Di pertengahan 2000-an, Symbian makin meledak. Nokia terus mendominasi, dan Symbian jadi sistem operasi mobile paling banyak digunakan di dunia. Bahkan di tahun 2007, lebih dari 60% smartphone global pakai Symbian. Gokil kan? Tapi, di balik kejayaannya, mulai muncul retakan kecil. Fragmentasi antar versi, perkembangan fitur yang lambat. Dan, kompetitor yang mulai mengintai. Tahun 2000-an awal sampai pertengahan. Bisa dibilang itu era keemasan Symbian. HP dengan Symbian laku keras, terutama karena didukung Nokia, yang merupakan raksasa teknologi waktu itu. Bayangin aja, Nokia merilis puluhan model setiap tahun, dan mayoritasnya jalan di atas Symbian. Dari HP sejuta umat kayak 6.600, sampai seri N-series yang waktu itu dianggap kelas atas. Symbian punya semua yang dibutuhin ponsel pintar saat itu. Bisa install aplikasi, multitasking, ada kamera, pemutar musik, bahkan GPS di beberapa model. Dan ingat, ini semua sebelum Android muncul. Di tahun 2007, Symbian masih menguasai lebih dari 60% pasar smartphone global. Nokia, sang penguasa tak tertandingi. Tapi, tiba-tiba datang dua kuda hitam yang siap membalikkan permainan. iPhone dan Android. Saat Apple merilis iPhone pertama, banyak yang skeptis. Gak ada stylus, gak bisa copy-paste, gak bisa install aplikasi pihak ketiga. Kelihatannya kalah jauh dari Symbian. Tapi satu hal yang bikin iPhone beda, yaitu pengalaman pengguna. Layarnya responsif, tampilan mulus, dan semuanya terasa modern. Tak lama kemudian, Google ngerilis Android. Sistem operasi terbuka yang fleksibel, dan mudah diadopsi banyak vendor. Bedanya sama Symbian. Android lebih modern dari segi tampilan. Lebih gampang dikembangkan. Dan lebih cepat dalam inovasi. Symbian mulai terasa tua. Navigasi pakai tombol arah. Desain antar muka kaku. Dan pengembang aplikasi makin kesulitan, karena fragmentasi. Sementara iOS dan Android melesat. Tetapi Symbian mulai tertinggal. Saat iPhone dan Android makin keren tiap tahunnya, Symbian malah stuck di tempat. UI-nya makin ketinggalan zaman, pengembang ogah bikin aplikasi. Dan Nokia kelihatan bingung harus ngapain. Tahun 2010, Symbian masih jadi sistem operasi paling banyak dipakai. Tapi angka itu menipu, karena market share-nya mulai terjun bebas. Dan masalah utama Symbian bukan cuma soal tampilan. Tapi juga soal fragmentasi gila-gilaan. Ingat tadi kita bahas ada S60, UIQ, Series 80, dan lain-lain. Nah, itu bikin developer pusing. Satu aplikasi bisa jalan di satu versi Symbian. Tapi error di versi lain. Lalu susahnya ngedevelop aplikasi. Bikin aplikasi Symbian gak semudah Android atau iOS. Tools-nya ribet, dokumentasinya kurang lengkap, dan proses approval-nya lama. Padahal, developer adalah nyawa dari ekosistem smartphone. Dan Symbian terlalu lambat berubah. Symbian dibangun di era PDE, jadi fondasinya gak cocok buat era layar sentuh modern. Nokia sempat coba adaptasi dengan Symbian 3. Tapi, udah telat. Sementara itu, Android tumbuh luar biasa. Vendor-vendor besar seperti Samsung, HTC, Sony, bahkan LG. Berbondong-bondong ninggalin Symbian, dan pindah ke Android. Satu persatu, pendukung Symbian mundur, dan titik balik bagi Nokia yang sebelumnya tampak kebingungan. Terjadi pada Februari 2011, yaitu waktu CEO Nokia yang baru, Stephen Elop, bikin pengumuman besar. Bahwa Nokia akan meninggalkan Symbian, dan beralih ke Windows Phone. Keputusan ini disebut-sebut sebagai Burning Platform Memo. Nokia janji bakal tetap support Symbian sampai 2016. Tapi kenyataannya, proyek Symbian dibekukan jauh lebih cepat. Rilis terakhir adalah Nokia 808 PureView. Pada tahun 2012, dengan kamera 41 megapiksel. Teknologi luar biasa, tapi OS-nya udah ketinggalan zaman. Dan setelah itu, Symbian secara resmi dinyatakan mati. Dan tahun 2014, pengembangannya dihentikan total. Dan pada 2011, Nokia meluncurkan seri Lumia 800, yang merupakan ponsel Nokia pertama yang memakai OS Windows Phone. Tapi di tahun 2014, Nokia dan Microsoft dan Windows Phone-nya mengalami kegagalan. Dan pada 2017, Microsoft menyatakan akhir dari Windows Phone. Symbian emang udah nggak ada. Tapi warisannya masihlah hidup. Tanpa Symbian, mungkin kita nggak akan punya standar smartphone seperti sekarang. Dulu, fitur seperti multitasking, notifikasi, install aplikasi, dan konektivitas internet mobile. Itu semua lebih dulu ada di Symbian, sebelum jadi hal biasa di Android dan iOS. Dan Symbian lah yang pertama bikin konsep HP pintar jadi nyata. Bahkan sebelum istilah smartphone ngetrend seperti saat ini. Dan jangan lupa, Nokia 808 PureView yang pakai Symbian. Pernah jadi HP dengan kamera terbaik di dunia. Teknologi PureView itu bahkan jadi dasar kamera lumia. Dan kelak dibawa ke dunia Android. Lalu, masih ingatkah kalian dengan Ovi Store-nya Nokia? Sebelum App Store dan Play Store berjaya, ada Nokia Ovi Store. Itu salah satu toko aplikasi mobile paling awal. Dan disanalah banyak pengembang memulai kariernya. Symbian bukan cuma sistem operasi. Dia adalah bagian dari sejarah yang membuka jalan buat apa yang kita nikmati hari ini. Jadi itulah kisah perjalanan Symbian. Sistem operasi yang pernah menjadi raksasa pada masa jayanya. Kini tenggelam dan hilang karena kerumitan yang dibuatnya sendiri. Jadi, handphone tipe apa yang pernah sangat kamu inginkan dulu yang memakai Symbian OS? Tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika kamu menyukai pembahasan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa juga untuk memberikan like dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.